Pemerintah polisi menggerebek kantor angkutan publik di Kembangan Jakarta Barat yang memproduksi uang pasu siap edar dengan nilai 22 miliar rupiah. Tiga orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Orang-orang yang ada di sebuah kantor akuntan publik, jalan serengseng Raya Kembangan Jakarta Barat ini tak berkutik ketika polisi meringkus mereka. Di dalam rumah terdapat bertumpuk-tumpuk uang palsu siap edar pecahan 100 ribu rupiah. Setelah dihitung, nilainya tak tanggung-tanggung yakni 22 miliar rupiah. Dikutip dari tv1news.com, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyah mengatakan penggerebekan terjadi pada Sabtu 15 Juni lalu. Tiga orang yang ditangkap yakni M, YA, dan FF ditetapkan sebagai tersangka. Mereka bertugas untuk membuat, mengedarkan, dan menguasai uang palsu tersebut. Kutua RTS tempat mengaku kecolongan dengan adanya tindakan kriminal di wilayahnya sebab penyewa tidak melapor. Ini kronologisnya ada info, ada percetakan uang palsu di wilayah RTS 1, RW 8, nomor 3, Teng-teng Kembangan, Jakarta Barat. Tapi ternyata ini cuma tempat dropping aja. Dropping pemotongan uang yang sudah di... Info-nya dari sekolah bumi. Pelakunya tadi ada lima orang, satu perempuan, empat laki-laki. Dan di amankan oleh orang Polda Periaya. Awal kejadian ini, Pak RT mau tahu setelah... Telepon dari keamanan tadi Pak Jainuri, lapor bahwa ada rame-rame di sini. Selain menyita uang kertas palsu senilai 22 miliar rupiah, polisi juga menyita mesin cetak, mesin pemotong, mesin penghitung uang, dan tinta percetakan. Dari Jakarta, Arief Budiman, Saputra, TV One, mengabarkan.